dan menyuburkan tanah-tanah Tandus. Kota Nanmegah, Dubai. Siapa sangka kota yang dulunya hanyalah hamparan gurun pasir, kini telah berubah menjadi kota maju dengan segala kemewahannya. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, Dubai disulap dari wilayah Tandus menjadi layaknya surga dunia. Kemegahan dan perkembangannya yang luar biasa membuat kota ini dinobatkan sebagai kota masa depan. Dubai kini adalah satu dari tujuh kota terpadat di Uni Emirat Arab. Gedung-gedung pecakar langit yang mengagumkan. Fasilitas umum yang mencengangkan. Siapapun yang melihat kota ini akan berdecah kagum. Semuanya serba besar, luas dan tinggi. Megah, mewah, sampai membuat mulut ternganga. Dubai merupakan kota dengan pertumbuhan tercantik di dunia. Gurun yang kosong telah berubah menjadi gedung-gedung pecakar langit. Ontah-ontah telah berubah menjadi Ferrari, Mercedes, Hammer, dan sederet mobil mewah lainnya. Bangunan tertinggi di dunia pun ada di kota ini. Buruj, Dubai atau yang dikenal Buruj Khalifa. Tingginya 818 meter. Di dalamnya ada 30 ribu rumah dan 9 hotel mewah. Fakta yang juga mencengangkan, 10 hotel tertinggi di dunia, 7 di antaranya ada di Dubai. Shopping mall terbesar di dunia pun ada di Dubai dengan luas 50 kali luas lapangan sepak bola. Di dalamnya terdapat 1.200 toko dan ada akuarium terbesar di dunia yang isinya 33 ribu hewan laut. Tempat-tempat bermain pun juga termasuk terbesar di dunia, Dubai Land. Rekor taman bermain terbesar di dunia yang kini dipegang oleh Walt Disney World Resort di Orlando akan tenggelam dengan kemunculan Dubai Land yang besarnya 2 kali lipat Walt Disney. Hingga hari ini masih banyak yang tak percaya. Inilah salah satu negeri yang dulu hanyalah gurun pasir yang dihuni oleh orang-orang Arab Bandwi, kini menjadi tujuan hampir semua bangsa untuk mengunjunginya. Sahabat Islampedia, banyak orang berpendapat perubahan drastis padang pasir menjadi tempat yang sangat nyaman, hijau dengan aneka pohon dan gedung-gedung tinggi seakan membenarkan kabar lama tentang salah satu tanda datangnya hari kiamat. Benarkah demikian? Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh.